Intro Operasi Razia Antik Gatarin 2018 yang digelar oleh Direkturat Reserse Narkoba Polda NTB berhasil mengamankan 14 orang pelaku penyalahan narkotika jenis sabu 6 diantaranya sebagai pengedar turut diamankan seorang pegawai negeri sipil PNS asal Kabupaten Lombok Barat dan seorang mahasiswa semester 7 di salah satu perguruan tinggi ternama di Kota Mataram Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Kombes Polius Fadilah mengatakan dari hasil giat Antik Gatarin 2018 pihaknya berhasil mengamankan seorang PNS sebagai pengguna Itu rata-rata yang kita tangkap itu yang masuk tersangka disini kalau kita katorikan sebanyak-banyaknya sebabnya pemakaian atau pengedar kecil-kecil untuk PNS itu ada satu orang dari lobar dari lobar itu dari tangan 14 pelaku polisi berhasil mengamankan sabu seberat 22,94 gram ganja sebesar 1.024,75 gram dan sejumlah alat hisap para pelaku terancam pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun dari Mataram tim Liputan Diamond TV baporkan